Intro Oke selamat siang seluruh pemirsa yang saat ini bergabung bersama kita disini Bersama rekan saya Moyo Dan juga Ad Dan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Dan saat ini kita berada di kampung Cikal Ini ngawen Gunung Kidul Betul Kita ada di area daerah sebelah utara Gunung Kidul Disini banyak sekali potensi yang nanti bakalan kita obrolkan Karena saat ini kita menghadirkan salah satu orang yang sangat-sangat Konsen memikirkan untuk membangun Gunung Kidul lebih maju lagi Kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentunya untuk edisi perdana Lenska Podcast Bersama lensamedia.co Dan acara ini juga didukung sepenuhnya oleh KSPP Syariah BMT Dana Insani Dan sebelumnya boleh tepuk tangan biar terlihat meriah dulu Terima kasih Ini ada bapak-bapak petani Kita di order ya Kita di luar ruangan Dan saat ini sudah hadir bersama kita disini yang terhormat Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Heri Susanto Eskom MSE Sugeng siang Bapak Sugeng siang Mas Aat Mas Moyo Salam sehat Pak Heri Dan saat ini kita berada di sebuah perkebunan ini Luar biasa ini Pak Ini terong liatannya Mas Liatannya baru terong ya Pak ini Pak Lurang Terong ada Mbak Ko juga kita akan dilihat Memang potensi Gunung Kidul untuk pertanyaan luar biasa ini Pak Baik Mas Moyo Jadi secara umum barangkali saya berikan gambaran sedikit ya Tentang potensi yang ada di Gunung Kidul ini Bahwasannya dengan luasan 46,63% luas dari Provinsi Diy Alhamdulillah kami masyarakat Gunung Kidul tentunya bersyukur Ada beberapa tempat yang Alhamdulillah masing-masing punya potensi Kalau di wilayah selatan Alhamdulillah kami punya pesisir pantai Yang panjangnya 72 km Dari ujung barat sampai dengan ujung timur Ada 130 Mohon maaf Ada 113 pantai yang cukup representatif Cukup indah Disitu baru 59 pantai yang terkelola Itu di wilayah selatan Di wilayah tengah kami juga punya potensi Baik itu potensi pertanian, potensi peternakan Dan mobil khusus Kalau di tengah ini adalah kawasan-kawasan yang notabene Ini adalah daerah persawan tentu Taninya adalah tanaman pangan Dan ini adalah padi Nah di wilayah pesisir utara ini untuk Khusus pertanian ini memang mempunyai Kawasan yang cukup representatif untuk kawasan hortikultura Bahkan disitu juga cocok untuk perkebunan Karena dengan ketinggian yang Kalau tidak salah Berapa DPL ya di atas laut itu Akhirnya di tempat tersebut lah Yang paling representatif adalah tanaman hortik Dan juga tanaman perkebunan Nah Alhamdulillah pada hari ini kita dihadirkan Di hadir bersama-sama di dusun cikal ini Cikal waktu cikal Yang secara kebetulan juga punya potensi hortik yang luar biasa Bahkan disini ada 23 hektare kawasan pertanian Yang lebih spesifik penduduknya lebih senang menanam tanaman hortik Oh ya Kemudian sisanya ada sekitar 9 hektare Ini lebih banyak diperuntukkan untuk tanaman pangan Oke Dalam kondisi seperti itu berarti Kampung disini ini termasuk yang suka untuk menanam hortik Walaupun tanaman hortik itu ketika MT1 Di musim hujan itu juga potensi kerawanan kegagalannya Cukup tinggi Namun demikian karena memang masyarakatnya yang cukup telaten Kemudian juga mau belajar bagaimana HPT-nya Bagaimana potensi lahan Bagaimana unsur hara dan sebagainya Pada akhirnya hortik yang dalam situasi musim hujan sekalipun Itu masih bisa survive kira-kira sekitar 80% Oh berarti ada edukasi yang bisa ditularkan ke bapak-bapak petani disini Untuk menghadapi Karena di Gunung Gitul tentunya banyak sekali cuaca-cuaca ekstrim yang bisa terjadi Itu ternyata ada ilmunya ya Unsur hara macam-macam gitu bisa kita treatmentkan di tanaman yang ada di daerah Gunung Gitul Oke betul Kalau selain di Cikal ini ada nggak Pak yang daerah lain yang mungkin juga berpotensi untuk tanaman-tanaman horti misalnya Ya untuk di MT2 di kawasan tengah di daerah Wonosari disebutannya itu di Ledok Sari Kalau disini kan Batar Agung ya Bilangnya Tarangawan di Batar Agung di Ledok Sari ini Rata-rata di MT2 itu menanam horti Horti Jadi disana banyak luasan atau hamparan tempat-tempat yang representatif untuk tanaman-tanaman horti Disantaranya juga ada melon, ada semangka, ada kemudian bawang merah Jadi banyak Dan Alhamdulillah tentu kami selaku pemerintah daerah bersyukur ya bahwa saya petani milenial ini sudah tumbuh berkembang Cukup baik Ini menjadi energi positif di era kepemimpinan kami karena pangan ini juga penting Pangan harus kita jaga, harus berkesinambungan bahwa kebutuhan pangan secara nasional 273 penduduk juta Penduduk Indonesia ini sehari-hari butuh makan Nah Alhamdulillah untuk di Gunung Kidul ini punya potensi-potensi pertanian Ada tanaman pangan, ada horti, ada perkebunan Bahkan untuk peternakan Disini hampir setiap penduduknya itu mempunyai ternak Sehingga populasi ternaknya cukup tinggi Di Gunung Kidul itu ada kisaran 159 ribu Populasi sapi, ada 119 populasi kambing, ada 19 ribu Itu untuk populasi domba dan ada jutaan, 3 juta lebih untuk unggas Artinya potensi sangat luar biasa Di sisi lain memang rata-rata di situasi pandemi seperti ini Banyak tumbuh berkembang petani-petani milenial Ini yang sangat menarik dan ini tentu kami pemerintah mengapresiasi Niatan baik, tujuan baik dari saudara-saudara kita Yang mau beralih, tidak berserah diri ketika menghadapi pandemi ini Dan ternyata kami sudah punya data 587 petani milenial yang tergabung Dalam ada yang 27 kelompok petani milenial Tapi juga ada yang petani komoditi dan sebagainya Artinya ini potensi Jadi potensinya ada, sumber daya manusianya mau Ini juga insya Allah itu akan jadi bagian upaya pemerintah Untuk bersama-sama bersinergi untuk mensejahterakan masyarakat gunung Kalau boleh tahu Pak, ini kan yang nonton itu juga banyak ini kebetulan Wah ini asik ini kayaknya ngobrolin tentang petani Nah, kata petani milenial sendiri Secara penjabaran singkatnya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau petani milenial itu kriteria milenial ini kan usia Usia Yang jadi tolak ukurnya Jadi di bawah 40, 39, usianya 39 tahun dari 19 tahun Berarti generasi muda Generasi muda Oke, jadi ini menarik sekali Mas Mayon Jadi ini di era pandemi seperti saat ini kan generasi muda juga banyak sekali Hal-hal yang mungkin bingung mau ngapain, mau gitu kan Itu kenyataannya Banyak waktu seloh Betul Dan mungkin disamping nilai ekonomi dan juga untuk kepentingan konsumsi Kita disini bisa melihat potensi untuk edukasinya dan wisatanya ya Pak? Betul Untuk berarti kultura itu Oke, harapan kami memang ada beberapa kawasan-kawasan Ini nanti kawasan terpadu Sehingga wisata ini tidak saja di kawasan wisata pantai Kemudian wisata goa Tapi kami harapannya nanti ada wisata yang dari wisata terpadu tadi konsepnya Dari paket-paket wisata yang berkunjung Harapannya dari wisata pantai tersebut bisa nanti mampir di panen melon Sudah terjadi di kawasan Pampang itu Sudah dikondisikan demikian Jadi sudah paketan itunya dari pantai langsung ke tanaman Di Pampang itu malah konsumen atau wisatawan itu bisa metik langsung di lokasi tersebut Oke, ini menarik sekali Jadi mungkin Fresh gitu, buahnya fresh karena di tempat yang lokasi yang sedang panen Selain itu kita juga menjual experience pengalaman Bagaimana memetik sendiri Itu mungkin yang harus selalu ditonjolkan di Gunung Kidul adalah experience-nya itu Jadi ini karena banyak sekali potensi ternyata yang luar biasa di daerah Gunung Kidul Yang istilahnya sudah dimaksimalkan ternyata masih banyak lagi yang belum tersentuh Dan itu tugas kita bersama terutama teman-teman milenial Ini karena hubungannya dengan bagaimana kita juga membranding Gunung Kidul menjadi lebih jauh lagi jangkauannya Dan ini juga peluang untuk seluruh pemersa yang saat ini pengen bermitra dengan Gunung Kidul Di sini banyak sekali petani-petani yang menghasilkan tentunya produk-produk yang berkualitas tinggi Sudah dicontohkan tadi banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai kampung hulti Ada pampang, ada cikal, ada gitu Banyak sekali dan itu menjadi potensi yang sangat luar biasa Sehingga kita bisa bersinergi petani, pemerintah dan juga nanti ada investor juga mungkin Ada kriteriannya enggak Pak ketika sebuah kampung ingin menjadi sebuah kampung hortikultura misalnya? Tentu kita harus diskusi panjang Kalau kemudian kita harus memutuskan salah satu kawasan atau dusun tersebut Kita declare menjadi sebuah kampung Karena ini kampung horti Karena tentu kita harus bisa melihat potensi secara menyeluruh Bahwa kawasan tersebut memang representatif Untuk sebuah hortikultura secara umum Dan masyarakatnya ya setidak-tidaknya bisa 80-90% kehidupannya dari hortikultura Harapannya demikian Dan tentunya harus bisa menggambarkan bahwa Ketika orang masuk dalam sebuah kawasan tersebut itu sudah wow Jadi sudah nampak betul bahwa disitu adalah kampung hortik Oke Jadi pintunya mungkin dibuat dari Gapura yang kemudian disitu Yang menunjukkan identitasnya Dan sebagainya Kemudian begitu masuk ke dalam Oh ternyata di pinggir-pinggir jalan itu Semua lahan-lahan yang dimiliki di pekarangannya Itu banyak tanaman-tanaman hortik Yang memang secara langsung itu sudah mampu memiliki kebutuhan Kebutuhan konsumsi pribadinya dulu Jadi sudah nampak dari luar itu Oh itu kampung hortik Jadi tentu kami dari pemerintah harapannya Ketika kita meniklir sebuah kawasan Atau sebuah lokal Yang memang itu harus kita menamai Dengan judul dan nama yang spesifik Tentu itu harus menggambarkan Oke berarti kan ini Pelajaran menarik juga Ketika kita melihat potensi di sebuah Misalnya desa kita sendiri Desa kita itu apa sih yang menarik Ini khususnya teman-teman milenial Terus kita pengen menjadikan Sebuah kampung yang berkarakter Berarti kan kita harus benar-benar Meriset datanya Kita benar-benar Jangan sampai membuat orang yang datang itu kecelik Dengan nama yang sudah kita deklarikan Jadi itu Kalau ada yang menemukan Misalnya saya di kampung saya itu potensinya begini pak Ini konsultasinya kemana sih pak? Ke dinas apa pak? Sebaiknya nanti diskusinya dengan kawan-kawan dinas pertanian Dinas pertanian pak untuk yang tanaman Kemudian selanjutnya Tidak saja cukup disitu Tentu harus dilakukan kajian Analisis yang komprehensif Dan berkesinambungan Yang pada akhirnya Lewat musawara desa Musawara dusun Kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Pak Lura Betul-betul sudah yakin Bahwa kampung tersebut itu representatif Visioner Betul Bahwa kampung tersebut berkesinambungan Layak untuk mendapatkan nama Redikat tersebut Berarti orang usuman ya pak Tapi memang ada kesinambungan Berkelanjutan gitu Mimpinya harus visioner Mimpinya harus betul-betul Membawa mimpi yang Yang apa ya Yang betul bahwa tersebut bisa diimplementasikan Contohnya ada sebuah Kisah misalnya Kalau di tempat saya Saya itu dari dusun sumberan Ya memang ada sumbernya Dan seumur hidup Itu tidak pernah mati sumbernya Alhamdulillah Artinya Sesepuh-sesepuh kita Artinya beliau-beliau dulu Itu memberikan sebuah nama Itu pasti Ada filosofinya Ada filosofinya Nah maka ketika kita sudah Menginginkan Sebuah kawasan Atau lokal area Atau kampung Untuk menginisiasi Sebuah nama yang nanti Akan menggambarkan Tentu itu harus di Ini betul Dimusawarahkan betul Oke mungkin ini Musawarah desa tentunya Ini yang dinamakan Village Branding Jadi kita membranding desa Itu nanti Masuknya ke city Jadi ke gunung gitu Itu semuanya akan jadi satu Jadi ini kerjasama kita semua Harusnya jadi Agar kita sama-sama punya Gunung Kidul itu memang benar-benar Punya konsep yang kuat Jadi ada Tanaman, ada peternakan Ada pariwisata pantai Itu nanti semuanya bisa disambungkan Jadi semuanya sejahteranya itu Bisa bareng-bareng Betul Dan di masa pandemi ini Ada Kecenderungan gak Pak? Konsumsi hirtikultura Atau mungkin aktivitas di bidang itu Mengalami peningkatan Atau mungkin grafiknya seperti apa? Data real Saya memang belum punya Yang tadi saya punya Adalah data Data Kelompok tani milenial Yang jumlahnya 27 Kemudian kalau ditambahkan Komoditi 585 tadi Yang jelas Indikasi bahwa Gunung Kidul ini Banyak yang berminat Ke dunia Atau Petani milenial Ini Apa ya Interesnya sangat cukup tinggi Karena Kalau Petani milenial ini kan Agak sedikit berbeda Dengan petani-petani Yang lain Ini agak sedikit kelas Jadi kalau Bertani Lebih ada kemasannya Jadi petani muda ini Memang petani yang Memang Apa ya Edukasinya Cukup luar biasa Sehingga dia bisa Belajar sendiri Improvisasi sendiri Lewat youtube Dan sebagainya Sehingga Apa ya Milenial ini Tumbuh kembang pesat Di Gunung Kidul Dan ini yang menarik Kebetulan 2-3 hari yang lalu Ini Tentu kami berbangga hati Selaku pemerintah daerah Bersyukur kami ada Dengan teman-teman Komunitas Resan Dia juga bergerak Untuk bisa Menggerakkan Agar kawan-kawannya Juga bisa Mengkomunikasikan Agar bertani dengan baik Bahkan ada kelompok yang Mohon maaf Kelompok pang Saya dimintakan Laku untuk bisa ketemu Anak pang Anak pang Ini dia bertani horti Dia di salah satu tempat Oke Itu Itu pengen Saya datang ke sana Untuk ini Untuk Dan Pak Eri datang juga Belum Besok saya ikut Pak Itu petani Saya anak pang lama Minta jadwal Untuk saya bisa ketemu ke sana Oke Khusus pada Teman-teman yang pang itu Nah Kami selaku Pemerintah daerah Tentu Bangga Karena Yang selama ini Mohon maaf Dalam tanda petik Kawan-kawan kita Yang pang itu kan Cenderungnya Ada banyak Seperti itulah Jalan ini Dan alhamdulillah Kami anggap itu ada Stigma Ada stigma Stigma yang kurang bagus Dan alhamdulillah Ini Dalam satu kelompok itu Mau bertani Sudah dilakukan Sudah dilakukan Luar biasa Berambang Bawang merah Bawang merah Oke Ini Belum panen ini Belum panen Tapi sudah Sudah menanam Sudah menanam Dalam satu kawasan itu Mungkin Mengagindakan waktu Untuk saya datang ke sana Ini menarik Itu kami seneng banget Selaku pemerintah daerah Guyup rukunya muncul Artinya Apa ya Istilahnya Berbarengan Bau-membau Untuk gunung Gidil membangun Yang kami cita-citakan Minimal Kami itu punya Keinginan Enggak upamaneo itu Enggak dibantu Setidak-tidaknya Tidak diganggu Ini alhamdulillah Buat kami itu Bersyukur banget Gitu Ada orang yang Maaf ya Seperti Yang kita tahu Bahwa teman-teman pang Ini kan relatif Lebih banyak Main di jalan Dan sebagainya Oh ini mau bertani Ini kan luar biasa Tapi yang Tapi yang lebih luar biasa Adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Gidil terbuka Menerima Apapun Istilahnya Jenis masyarakatnya Karena itu memang Semuanya masyarakat Gunung Gidil Dan semuanya Di Ayomi Dan ini Kayaknya baru pertama Pak Wakil Bupati Ngomongin pang Ini keren sekali Membuktikan pertanian Lintas jenri Dari berbagai usia Berbagai Aliran Musik juga Ini kelihatannya Pandemi ini Betul Wabah Bagi kita Tetapi Kemudian ada Sebagian orang Ini mungkin Bagian dari Anugerah Karena faktanya Dari sektor Pertanian lah Yang tumbuh Bahkan kalau data Nasional itu Tahun 2020 Ada 401 Triliun Ekspor kita Kalau ekspor Berarti surplus Tahun 2021 Semester 2 Itu sudah 227,93 Triliun Ekspor Di sisi lain Sektor-sektor itu Turun Tapi di pertanian Tumbuh Itu luar biasa Dan buktinya Sampai saat ini Walaupun kondisi krisis Sekalipun Rasa-rasanya Jarang yang kita dengar Orang mati kelaparan Artinya kan Pertanian kita Tumbuh Kembang dan baik Terlepas dari Mungkin ada Pro dan kontra ya Tapi faktanya Sampai saat ini Masyarakat Baik itu di Gunung Kidul Di seluruh Indonesia Ini masih mampu Mengkonsumsi Kebutuhan pangannya Sehari-hari Itulah karena Sektor pertaniannya Dianggap Sektor yang paling survive Sektor yang paling eksis Di saat pandemi Seperti ini Betul Karena kita juga tahu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Kan juga Benar-benar fokus Terutama ke Ibu-ibu PKK Untuk kembali Ke dasar Wisma Untuk menanam Di sekitar rumahnya Sehingga itu Ketahanan pangannya Kan luar biasa Jadi Kita memang Diciptakan Di suasana yang Sangat luar biasa Di Gunung Kidul ini Dengan tanah yang Pokoknya Opopo Tuhuh Opopo Isodagi Rezeki Tentunya Banyak sekali Di masyarakat yang Mungkin kita belum Menyentuh Kita belum Menyapa Jadi dengan Sapaan-sapaan Seperti Pak Eri Ngomong disini Ini luar biasa Saya sendiri Mendengarnya itu Ikut seneng gitu loh Pak Walaupun belum Kesana Tapi baru Dikabari aja Saya sudah seneng Begitu Itu luar biasa Dan Kembali ke Lensa media podcast Ini acara yang Bisa Anda lihat Nanti kita Akan banyak Sekali Menghadirkan Narasumber Yang luar biasa Disini Dan Anda bisa Melihat potensi Gunung Kidul Dari acara ini Betul Dan ini acaranya Akan mobile Jadi seluruh Daerah-daerah Akan kita sambangi Rencananya Muka terwujud Dan Kita kembali ke Topik hortikultura Masih di Dusun Cikal ya Cikal Watu sigar Ngawen Lerus nih Pak Lurah Oke Terima kasih Pak Lurah Sudah bersama kita Juga Dan menyempatkan Dari juga Sudah Berniat Menjadi petani Saya tuh Tertarik Ketika mendengar Petani milenial Ternyata ada Itu loh Dan itu Apa ya Itu hal yang Sangat Layak Untuk digarap Jadi Karena kan ada Petani konvensional Petani konvensional Yang kita bayangkan Pak Tani Tapi kalau Petani milenial Itu Gunung Kidul Harus Menjadi Yang nomor satu Mungkin seperti itu ya Pak Karena kita Kita juga siap ini Membantu Untuk bikin branding Untuk bikin Bagaimana Petani milenial Itu lebih berkualitas Bisa Melek media sosial Sehingga bisa Bahkan Orang di toko Pun bisa Menjual produknya Itu Kehebatan Petani milenial Dengan update Status Yang bermanfaat Ini bisa Menjangkau Pasar yang Lebih luas lagi Mungkin dari petani milenial Itu kita bisa Harapkan untuk Pasar yang lebih Luas ya Pak Gimana Pak Gunung Kidul melihat Potensi digital Potensi hortikultura Pertanian Digabungkan Yang pertama Baru saja Sebelum saya kesini Salah satunya Kami Melonsing Aplikasi Terkait Dengan Sertifikasi UMKM Di Playstore Bukan Aplikasinya Oh maaf Aplikasi Tadi secara ini Di Karamojo Jadi launching Saya Aplikasi tersebut Ini adalah Salah satu Kemudahan Untuk Memberikan Sertifikasi Kepada pelaku-pelaku UMKM kita UMKM kita Ada 21.493 UMKM Tadi Yang sudah Mendapat Mendaptarkan Itu 1.845 Ini adalah Wujud Wujud Upaya Pemerintah Daerah Tentunya Bekerja Sama Kepada Seluruh Elemen Dan Komponen Bahwa kita Serius Jadi Dalam Situasi Pandemi Seperti Ini Kami Ini Tadi Juga Ada Agenda Beliau Pak Bupati Juga Melonceng Di salah Satu Tempat Salah Satu Aplikasi Yang Insyaallah Untuk Edukasi Adik-adik Kita Dan Yang Paling Penting Kami Sudah Sudah Punya Aplikasi Gerbang Pak Probo Jadi Market Itu Bisa Digunakan Oleh Warga Masyarakat Pelaku Pelaku Usaha Untuk Memasukkan Produknya Kesitu Lewat Aplikasi Gerbang Pak Probo Tersebut Sehingga Betul Kata Mas A.A. Tadi Bahwa Petani Melenial Ini Kecenderungannya Lebih mudah Untuk Memasarkan Jadi Memasarkan Produk-produknya Lewat Aplikasi Lewat Gerbang Pak Probo Atau Aplikasi Yang lain Misalnya Nanti Konsumen Dengan Sangat Mudah Untuk Bisa Menjanjakan Atau Misalnya Memesan Produk-produk Yang ada Di Gunung Hidup Ini Itu Itu adalah Wujud Upaya Kami Pemerintah Jadi Tidak Begitu Saja Meninggalkan Masyarakat Jadi Kami Memfasilitasi Situasi Pandemi Ketika Kita Dilarang Untuk Berkerumun Kita Fasilitasi Aplikasinya Agar Masyarakat Bisa Menjajakan Dan Bisa Menjual Produknya Lewat Aplikasi Tersebut Oke Kalau Kapasitas Jangkauan Internet Di Gunung Itu Merata Belum Masih Ada Terdapat Beberapa Yang Blank Spot Tapi Kemudian Kami Lewat Kominfo Kemudian Ada Beberapa Juga Pihak Investor Yang Sudah Mulai Melirik Jadi Titik-titik Mana Yang Nanti Itu Masih Berpotensi Blank Spot Itu Insyaallah Kita Akan Naikkan Sehingga Nanti Pada Akhirnya Para Parang Dalam Hal Ini Ada Itu Di Dalamnya Para Petani Para Warga Masyarakat Dan Sebagainya Itu Tidak Mengalami Kesulitan Karena Kedepan Ini Sebuah Keniscayaan Bahwa Teknologi Ini Menjadi Penting Jadi Memasarkan Produknya Kemudian Komunikasi Dan Sebagainya Harusnya Sudah Tidak Jadi Sudah Teridentifikasi Sudah Jadi Kalau Seluruh Keluruan Itu Sudah Semua Tinggal Nanti Meningkatkan BPS Jadi Tingkatkan Pada Akhirnya Mudah Mudahan Kawasan Yang Blank Spot Tadi Bisa Teratasi Jadi Sangat Serius Dan Satu Lagi Mas Ini Sebenarnya Kami Senang Ini Adalah Energi Positif Yang Harus Kita Gelurakan Selama Ini Gunung Kidul Stigmanya Adalah Gersang Stigmanya Adalah Seperti Itu Maka Lewat Teman Media Tentu Kami Berpesan Ayo Energi Positif Ini Kita Keluarkan Jadi Biar Ada Keseimbangan Jangan Sampai Nanti Yang Muncul Itu Yang Negatif Terus Misalnya Gersangnya Larang Airnya Kemudian Bunuh Dirinya Tapi Kita Keseimbangkan Bahwa Potensi Yang Ada Di Gunung Kidul Dengan Energi Positif Kita Keluarkan Aura Itu Kita Keluarkan Dan Biarkan Masyarakat Betul Menilai Bahwasanya Pro Kontra Itu Biasa Tapi Kepentingan Yang Lebih Besar Harapan Kedepangkan Nah Untuk Itu Teman-teman Media Tentu Kami Pesankan Bahwa Paradigma Yang Stigma Gunung Kidul Seperti Itu Dalam Tanda Petik Ya Kita Kita Imbangi Dengan Informasi Informasi Data Yang Valid Dan Pada Akhirnya Kami Bersama Pak Bupati Turun Semata-mata Untuk Gunung Kidul Membangun Iya Terima Kasih Pak Erie Pak Sunaryanto Ini Luar Biasa Dan Buat Seluruh Pemirsa Yang Saat Ini Menyaksikan Acara Ini Memang Benar Gunung Kidul Tidak Menutup-nutupi Bahwa Kita Punya Masa Lalu Yang Seperti Anda Pasti Tau Karena Justru Itu Karakternya Itu Gampang Terkenal Jadi Kita Itu Memang Sudah Tercetak Mau Terkenal Karena Dari Dulu Terkenal Walaupun Terkenal Kekeringan Tapi Dari Situ Anda Bisa Sekarang Melihat Datang Langsung Ke Gunung Kidul Melihat Bagaimana Perkembangan Gunung Kidul Yang Luar Biasa Melalui Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Menghasilkan Sebuah Hal Yang Anda Saya Zamin Kaget Melihat Gunung Kidul Karena Gunung Kidul Pembangunannya Luar Biasa Mas Pinter Tapi Yang Jelas Itulah Gunung Kidul Dan Kita Semua Siap Membangun Gunung Kidul Bersama Teman Teman Media Bersama Pemerintah Dan Juga Bapak Bapak Perangkat Desa Dan Masyarakat Ini Akan Menjadi Satu Paket Lengkap Orang Gunung Kidul Menjadi Wong Gunung Kidul Yang Siap Menuju Ke Pasar Luas Baik Teman Teman Horti Petani Horti Kultura Seluruh Kabupaten Gunung Kidul Tentu Kesinambungan Ini Perlu Harus Kita Jaga Kami Bersyukur Selaku Pemerintah Bahwasannya Muncul Petani Petani Melenial Yang Ada Di Gunung Kidul Yang Kedua Tentunya Kami Bersama Pemerintah Banyak Hal Yang Sudah Kami Lakukan Bekerja Sama Dengan Pemerintah Pusat Untuk Mengupayakan Bagaimana Para Petani Melenial Utamanya Ini Kami Fasilitasi Karena Petani Melenial Ini Kan Tidak Harus Tradisional Salah Satunya Kami Yang Selama Ini Kelangkaan Pupuk Insya Allah Tahun Ini Tidak Ada Lagi Kelangkaan Pupuk Dan Mudah Mudahan Kita Bisa Bersinergi Dan Pada Akhirnya Mudah Mudahan Petani Sejahtera Bangsa Jaya Dan Tentunya Kami Berharap Ayo Kita Bangun Kidul Secara Bersama Sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Matur Nurun Terima kasih Pak Eri Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul Salam Buat Pak Sunaryanto Ini Duet yang Luar biasa Untuk Gunung Kidul Dan Terima kasih Suka untuk Pak Lurah Bapak-bapak Petani Teman-teman Semuanya Matur Nurun Yang sudah Mendamiki kita Disini Luar biasa Dan Rensa Media Podcast Akan hadir lagi Di episode Berikutnya Tentunya Dengan Tamu yang Luar biasa Yang lainnya Di Gunung Kidul Ya dan Pokoknya Tetap Jaga protokol Kesehatan Sering-sering Cuci tangan Dan Kita semua sehat Kita membangun Bersama Gunung Kidul Melalui Apapun yang Anda bisa Apapun yang Anda mau Kita saling support Bersama-sama Akhirnya Rekam saya Moyo Dan juga Terima kasih Atas perhatian Dan kebersamaannya Kita pamit Sampai jumpa Di lain kesempatan Di Rensa Media Podcast Matur Nurun Selamat siang Matur Nurun Pak Eri Terima kasih Sampai jumpa